Kulinary Tour at Cilegon Part 2 kali ini, kita menyambangi bami ayam kangkung yang letaknya berada di sekitar jalan raya utama Cilegon. Penasaran seperti apa? Ikutin terus yuk kita makan! Terima kasih telah menonton! 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 datang ke dewa ke kota Cilebon bukan daerah Cilebon ya kalian jangan lupa mampir nih di pangkung Yaneng tempatnya luas terutama bersih bersih tempatnya oke buat kalian yang punya rekomendasi tempat makannya enak kalian tulis di bawah komen karena aku pasti akan kesana selamat menikmati safe the best for last di Yuk Vita Makan untuk the last destination yang kita makan di Cilebon ini ini the most favorite yang paling terkenalnya di daerah Cilebon ini adalah sate bebek sate bebek sate bebek bentuknya seperti ini gimana rasanya karena aku pun sendiri belum makan eh belum makan belum pernah makan kaget saya belum pernah makan belum pernah cobain jadi kita cobain mari kita coba ini kayaknya harus dipakai eps sate sate apa namanya kecah sate terus terus lepik hei aduk-aduk 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 kita coba yang belum dibungi yang korejik aku suka gimana ya lembut juicy karena bebek kan itu lebih berminyak enggak enak bumbunya meresap bakarannya pas kalian harus sering-sering menonton yuk kita makan karena kalian akan ketemu ini akan ketemu apa engkau tempat kuliner-kuliner apa yang terkenal yang enak yang aneh enak enak loh beneran enak 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 sate sate bebek adalah makanan yang terkenal di Cilebon kalau kalian mampir ke daerah Cilebon kalian harus cobain apa ini namanya sate sate bebek sindelara si beber sate bebek sindelara si beber dan masih ada satu lagi satu tempat yang famous juga apa namanya nasmawi asmawi itu juga enak loh tapi karena tadi kita pas kesana sate nya sudah habis jadi kita ke sate bebek tindelara si beber dan ini juga enak doyan doyan liat aja cari cara makannya kalau makannya lebih banyak makan dibanding ngomong tapi enak enak ini lagi nah ini ini bukan ini enggak enggak skip satu borcanya 10 tapi dia nggak kayak daging ayam ya ya memang kan bebek cuma beda sama kalau kita makan bebek goreng gitu beda ya aku cuma makan bebek panggang, bebek goreng ini tuh gimana ya? susah diungkapin dengan kata-kata ini ini bagian kulit nih dapet ini tapi kulitnya enak bukan biasa so, everyone jangan lupa subscribe pencet tombol di samping like and share jadi kalau banyak yang subscribe jadi aku tuh semangat bikin konten-konten video tentang kulineran yuk kita makan yuk kita makan terus nonton sampai habis jangan lupa jemuhnya jangan lupa komen yang baik guys jangan lupa di share ke mak, bapak, temen, semuanya 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 misi see ya bye bye Terima kasih telah menonton!